Pada asalnya kita tidak boleh melihat Perempuan Yang laki-laki Pada asalnya tidak boleh melihat perempuan Kecuali kalau ada kebutuhan untuk itu Misalnya dalam jual-beli Tidak mungkin kita jual-beli tanpa melihat Penjualnya Ada yang bisa Berjual-beli tanpa melihat penjualnya Tidak mungkin Dan itu sangat kita butuhkan Sehingga Ini pengecualian Atau misalnya ketika Memberikan kesaksian Ketika seorang wanita memberikan kesaksian Di pengadilan Maka seorang hakim harus melihat wajahnya Kalau tidak melihat wajahnya Bagaimana hakim akan membedakan Ini si fulana atau kasih fulana Ada hajat lain misalnya kita ingin menikahi Seorang wanita Maka Disunahkan untuk melihat wajahnya Sampai jumpa di video selanjutnya